Intro Keberadaan manusia seolah berbanding lurus dengan masalah sampah. Semakin banyak manusia, semakin jauh dan dalam area yang bisa dieksplorasi, sejauh itulah kita menemukan sampah. Dalam keseharian, manusia terus menghasilkan sampah, termasuk saat kita melakukan kegiatan luar ruang seperti pendakian. Disadari atau tidak, saat mendaki kita pun menghasilkan sampah organik maupun anorganik. Dalam usaha mengurangi sampah anorganik, ada banyak hal yang coba dilakukan. Salah satunya, mengurangi makanan berkemasan. Tetapi, sering tidak disadari, pendaki pun banyak menghasilkan sampah organik. Salah satunya, sampah dari sisa makanan yang tidak terkonsumsi. Yang ternyata, keberadaan sampah ini berpengaruh pada perilaku hewan yang kita temui di hutan atau jalur pendakian. Biasanya, ada sisa makanan, salah satunya karena pengaruh ketinggian yang berdampak pada selera makan menurun. Akhirnya, sisa makanan dibuang di gunung atau sekitar kem, dengan dali sisa makanan itu adalah sampah organik, atau bisa untuk makanan hewan. Namun tanpa disadari, ternyata hal ini berpengaruh pada perilaku hewan-hewan di sekitar jalur pendakian tersebut. Entah itu babi hutan, burung, primata bahkan predator. Buktinya, semakin sering kita mendengar berita informasi tentang sekelompok pendaki yang sedang berkemah, dan didatangi babi hutan atau monyet. Kejadian ini cukup sering terjadi di Gunung Gedepangrango, Gunung Ciremai dan Gunung Rinjani. Para hewan tersebut mendatangi tenda atau tumpukan sampah di sekitar kem untuk mencari makan. Nah ei gerian, apapun alasannya, memberi makan hewan, sebaiknya semua jenis sampah tetap menjadi tugas kita sampai akhir. Baik itu sampah organik apalagi anorganik, sebaiknya tetap kita bawa turun kembali. Terima kasih. Terima kasih.